Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sekaligus mempraktekan bagaimana cara melakukan analisis preskriptif. Secara umum nanti yang akan kita lakukan adalah seperti kita ketahui sebelumnya kita sudah mengambil data dari proses tax mining. Nah, data tersebut ini akan kita gunakan untuk melakukan analisis preskriptif. Nah, secara umum nanti yang akan kita lakukan yaitu data yang sudah kita ambil pada saat tax mining di Twitter seperti ini. Akan kita ambil teksnya sehingga akan menjadi seperti ini. Hanya teksnya saja. Kemudian dari teks itu kita akan memberikan sebagian saja analisis sentimen berdasarkan isi dari teksnya. Misalnya ini, dari banyaknya data saya hanya memberikan 52. Kemudian akan diproses di rapid miner agar supaya data yang kesekian ini akan terisi berdasarkan parameter dari yang sudah saya isikan ini. Kira-kira seperti itu. Kita langsung saja ke rapid miner. Oke, jadi pada teks mining sebelumnya kita sudah mendapatkan ini. Kita save dengan nama crawling tweet luhut. Oke, crawling tweet luhut. Kemudian kita pergi ke prosesnya. Nah, pada proses ini yang kita ambil adalah tadi, crawling tweet luhut. Kemudian kita lakukan proses. Kemudian kita membuatnya kembali ke dalam CSV. Nah, dalam hal ini akan jadi seperti ini. Kita lebih rapikan kembali sehingga tanda baca atau simbol-simbol yang muncul hilang dan membuat teks jadi semakin rapi seperti ini. Oke, jika teks sudah disimpan, kemudian pada Excel yang sudah dibuat, kita berikan sentimen. Kita pada kolom B, kita berikan atribut sentimen. Kemudian kita isi sebagian saja berdasarkan pengamatan kita sendiri. Nah, seperti ini. Saya beri ini positif, kemudian ini negatif, kemudian ini negatif, dan sebagainya. Nah, dari total 130 data yang saya isi hanya 52 data saja. Oke, kemudian kita save. Kita save baru dengan nama data sentimen luhut. Kemudian selepas dari sini, kita membuat proses baru yang bernama sentimen analisis luhut. Nah, pada sentimen analisis luhut ini, kita mengambil file yang sudah kita beri tadi. Beri analisis sentimen sebagian tadi. Nah, dengan nama data sentimen luhut yang tadi. Kemudian kita lakukan proses, proses seperti biasa. Pada proses ini kita lakukan tokenize agar supaya datanya terpisah-pisah. Kemudian set role untuk sentimennya sebagai label. Kemudian menggunakan klasifikasi naive bias. Nah, dari klasifikasi naive bias ini, setelah itu kita buat ke dalam dua. Yang pertama kita buat ke dalam bentuk model, yang mana modelnya nanti kita simpan di tempat yang sama. Tempat yang sama sebagai berikut, nanti jadi seperti ini model. Kemudian yang berikut kita buat dalam bentuk data, data set biasa. Nah, untuk data ini, jika kita bisa lihat, jadi nanti yang akan diambil hanya 51 data yang sudah saya isikan sentimennya secara manual. Kemudian untuk proses modelnya, seperti ini. Untuk modelnya seperti ini. Ada tokenizer di dalamnya. Oke, jika kedua model dan data sudah tersimpan di tempat yang sama. Kemudian kita beralih ke proses baru yang bernama rediksi Luhut. Nah, pada proses rediksi Luhut ini, sama juga seperti yang tadi. Kita tetap mengambil data sentimen Luhut yang sudah kita isikan tadi dari CSV. Kemudian kita lakukan proses yang sama. Sama seperti tadi. Kemudian saat sudah di sini, kita mengambil data yang tadi sudah kita simpan. Data yang seperti ini, yang hanya 51, yang sudah kita isi secara manual. Kemudian kita gabungkan dengan data yang sudah ada. Data yang tadi kita proses buat dalam union. Kemudian diproses, diproses kembali. Kemudian digabungkan kembali dengan model yang sudah kita buat tadi. Sehingga logikanya adalah kita menggunakan data yang sudah kita isi secara manual, 51 data ini, untuk menjadi patokan atau menjadi label dari data yang masih kosong-kosong tadi. Nah, sehingga didapati hasil sebagai berikut. Nah, sehingga 51 data yang sudah terisi akan menjadi patokan atau label dari data yang sisa, mulai dari 52 sampai 102. Dengan begitu, hasil didapatkan sebagai berikut. Data semua didapatkan dengan sentimen yang sudah terisi semua. Mungkin sekian. Terima kasih.